Laptop ini membuat saya berpikir, untuk tim mending Ryzen, perlu coba dulu laptop yang satu ini. Apalagi, harga yang relatif murah bisa menjadi godaan bagi mereka. Inilah review Lenovo Slim 3i. Lenovo Slim 3i, laptop yang menurut saya cocok buat orang yang gak kebagian Ryzen 4000 series. Laptop ini berukuran 32,71 x 24,1 x 1,99 cm, dengan berat sekitar 1,6 kg, dan dengan charger 65W. Desainnya sih mirip dengan Slim 3 Ryzen 3, yang sudah kita review sebelumnya. Warna yang ini adalah cherry red. Teksturnya juga termasuk licin. Tapi, saya cukup suka dengan bahannya ini. Enak dan keren untuk harganya. Frame layarnya khas Lenovo dengan bezel tipis di sisi kiri dan kanannya. Tak lupa, webcamnya ada fitur private shutter untuk menutup si kameranya. Nothing special dari keyboardnya. Dan menurut saya, agak sedikit aneh kombinasi warnanya antara si keyboard dan bodi laptopnya. Posisi touchpadnya agak sedikit ke kiri dan akan cukup nyaman untuk pengguna tangan kanan. Untuk kelengkapan port IONya, di sebelah kiri ada port charging, HDMI, USB 2.0, dan 2 USB 3.1 Gen 1. Di sebelah kanan, hanya ada SD card reader dan audio combo jack. Agak sedikit kecewa karena absennya port type C di laptop ini. Untuk speaker, ada di bagian bawah, dan tidak ada easy access di laptop ini. Lanjut ke spesifikasi. Yang di review ini memiliki prosesor Core i3 Gen 10-10-05G1 dengan integrated graphics Intel UHD Graphics serta dedicated graphics MX330. Dilengkapi juga RAM 4GB solder, dan masih ada 1 slot kosong untuk upgrade. Ada juga SSD NVMe Gen 3x4 512GB yang cukup kencang. Di Benchmark, di Cinebench R15, single core-nya mendapatkan 146CB, dan multi-core-nya ada di 398CB. Dan di R20, mendapatkan single core 399 poin, dan 949 poin untuk multi-core-nya. Dari performa prosesornya sih, ada di antara Ryzen 3 3200U dan Ryzen 5 3500U. Lanjut ke 3DMark, di Firestrike, total score-nya adalah 3324, dengan graphic score 3779 poin, graphic score 5996, dan combine score-nya 1294. Untuk Time Spy, total score-nya ada di 1220, dengan graphic score 1138, dan CPU score-nya di 2065. Dilihat dari score-nya, laptop ini meninggalkan cukup jauh Ryzen 3 3200U, dan bahkan Ryzen 5 3500U di segi grafisnya, karena adanya si Nvidia MX330, bahkan dengan hanya RAM 4GB. Selanjutnya, kita akan bandingkan di 2 game dengan Ryzen 5 3500U. Di Valorant, setting default 1080p, core i3-nya ini agak sedikit sesek di RAM-nya yang hanya 4GB, tapi tetap bisa memberikan experience yang cukup untuk kenyamanan di dalam game ini. Dan di Genshin Impact, dengan setting yang sama lowest 1080p, unlock 60fps, si i3 dan MX330-nya ini memberikan fps yang lebih nyaman untuk bermain game ini. Dan lagi-lagi, sedikit ketahan sama si RAM 4GB-nya, jadi disarankan untuk segera upgrade RAM kalau mau sesekali main game di laptop ini. Performance yang oke, tidak membuat Lenovo memangkas layarnya, yang masih menggunakan IPS beresolusi Full HD, yang menurut saya, brightness-nya cukup bagus di harganya. Dengan catatan, layarnya ini masih mengglare. Untuk ketahanan baterainya, laptop ini bisa bertahan up to 7 jam untuk menonton YouTube 1080p. Konektivitasnya ada Wi-Fi aja, serta Bluetooth 5.0, dan pastinya sudah include Windows 10 Home Original. So, kesimpulannya, laptop ini dapat membuat orang berpikir 2 kali sebelum membeli si versi Ryzen yang benar-benar langka. Performa yang menarik, desain yang cakep, serta harga yang lebih murah, cukup bisa membuat orang jatuh cinta dengan laptop yang satu ini, dan melupakan kompetitornya. So, sekian video review kali ini. Laptop ini bisa dibeli di Kingscomputer, dan juga dapatkan harga spesial untuk para subscriber, dengan kontak WhatsApp CS kita di Kingscomputer Jogja, atau datang langsung ke toko. Bisa juga melalui sosial media, serta marketplace kami, link dan alamat toko ada di deskripsi. Jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini, serta subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kingsnet ID. Sampai jumpa di video berikutnya.